Ya teman-teman, balik lagi sama saya, Handali Saya di kawasan Mangga Besar nih, saya lagi pengen makan baso, dan kebetulan di sini ada baso ya, jualannya nyumpet nih, dia di belakang halte, dan dialangi oleh bajai gitu, jadi kalau kalian gak lihat ke kiri, itu gak kelihatan tuh, pas karena kalian dengan bajai dulu baru halte, dan dia di belakangnya, ini lokasinya nih, Dia pas di depan sekolahan Budi Mulia ya, banyak sih, ada tokan makanan sate, ada es, kelapa muda, seru juga ya, cuma saya lagi mau pengen makan basonya nih, langsung aja yuk, ikut saya Pak, waduh, nanya dulu nih Pak, saya berapa kali ke sini, Bapak selalu, gak ada ya katanya ya, Pak ini datang jem berapa Pak, jam 10, jam 10 ya, sampai, jam 10 sampai habis ya, sampai habis, udah berapa lama di sini Pak, Bapak udah berapa lama di sini, dari bujangan, dari bujangan, udah punya cucu, waduh, dari bujangan udah punya cucu, cucunya udah berapa tahun, udah lima tahun, lima tahun, cucu lima tahun, tapi 20 tahun sih, kayaknya lebih ya, lebih ya, lebih ya, Ada 30 tahun, oh aduh, sebab apa dagang baso ini sudah 30 tahun, selalu di sini Pak ya, selalu di sini Pak ya, di sini ya, satu porsi berapa Pak, 15 ribu, oh 15 ribu, satu porsi 15 ribu guys, jadi, jadi 15 ribu itu udah campur bihun, kue teo gitu ya, iya, baso 12 biji pakai bihun, Oh, baso 12 biji pakai bihun atau kue teo Pak ya, iya, ini banyak yang dibungkusin Pak, bungkusnya ada aja, banyak ya, ada online juga, ada online, aduh, gak ada sih, gak ada, cuman langsung datang aja gitu ya, iya, iya, tadi kalau kalian mau makan di sini bisa, sempat duduknya sih, tinggal milih nih, Atau, mesen dibungkus gitu, ada nih, ini si bapak lagi ngebungkusin tuh, banyak nih, iya Pak ya, iya Pak, saya makan, ada yang pesen kalau ntar, kok begitu, iya, saya pesen satu Pak, Jadi, di sini ya, bungkus? Makan di sini, ini anak-anak sekolah juga rame sih Pak ya, ini sudah lama guys, rupanya, sudah lebih dari 30 tahun ya, dan ini banyak-banyak anak, Sekolah Budi Mulia nih, kalau nggak bihan-bian, bihan aja, ya jadi, kira-kira mau apa tuh, tampur? Campur aja Pak, boleh, iya, berarti campur ya? Iya, ini asli daging sapi nih Pak ya? Iya, sapi, kalau campur hayam tuh hanyir, Biar ya? Biar ya? Iya, waww ini banyak sekali guys, biar kenyang, pateng, pakai pakai siap ini berapa masak ini Pak? 15 ribu nih guys ini 15 ribu nih sambalnya gratis ya 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 saya cari tempat dulu ya sambil kita makan ya ya ini tempatnya masih lagi penuh ya jadi saya makan di pinggir pinggir Toto Warda ya sebelum makan saya bila dulu ya ini basonya nih basonya kecil-kecil dan dia ada baso tahu juga kalian boleh pakai biun atau mie ya atau kue teo saya ucapkan kuahnya dulu nih dia punya kuahnya gurih terus tadi kan sudah pakai sambal jadi ada pedas gitu ya terus kalau kalian suka pedas tinggal minta lagi sih ke sambalnya dan ini basonya dia kecil-kecil gini ada baso halus sama baso urat ya makan baso halusnya lembut dan kenyal-kenyal gitu ya dan ini baso uratnya nih baso uratnya enak dia ada penyak-kenyal gitu ya penyak-kenyal dari uratnya ini dan ini bihunnya nih maka kancing ya ini saja ini pas makan ya pas di pinggir jalan ya kalau kalian pas mainnya cocok sih boleh tuh langsung aja terus sekali mesen minimnya deh ekstruk atau skapa muda ini satu tembok menurut-murut ya guys 15.000 jadi tahun 1 baso kecil 12 sama bihun cuman kalian kalau kesini sih pas di jalan aja pas di bawah reketa itu ya kalian tuh harus pelan-pelan tuh kalian takut terkelewatan pokoknya patokannya halte aja kalian udah ketemu halte yang warna kuning halte sekolah kan ya itu pas di belakang ya ya udah ini nanti sambil saya abisin ya kalau kalian tertarik dengan video saya disini silahkan di like terus jangan lupa di komen sama di subscribe guys biar saya tuh terus bersemangat untuk cari tempat kuliner ya oke bye ini saya udah selesai makan baso saya mau minumnya es jeruk nih pas di sebelahan sama baso mas itu dong jeruk kelapa ini cocok banget sih habis makan baso atau binumnya es jeruk kelapa aduh mas ini es jeruknya berarti segelasnya sepuluh ribu sepuluh ribu sepuluh ribu sama kelapa tuh oh satu gelasnya sepuluh ribu guys jadi kalian juga harus cobain nih udah berapa lama disini mas udah gak lama sih abang saya sewanya oh sebenernya abangnya selalu disini ya iya jam berapa bukanya disini jam 8 jam 8 sampe jam 4 jam 5 oh jam 4 atau jam 5 ya ini cocok deh perpaduan yang kelop ini es jeruk sama kelapa manisnya sih mulutnya sedeng ya tapi kalau kalian merasa terlalu manis atau gak suka manis ya tinggal info aja sih jangan pasti gula atau gulanya sedikit mantep terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih